8 Cara Alami Obati Sakit Gigi Dan Nyeri Gusi Sakit gigi umumnya ditandai dengan rasa nyeri saat mengunya, rasa cenat-cenut pada bagian gusi, serta rasa ngilu saat minum dingin atau asam. Penyebab sakit gigi bisa bermacam-macam, misalnya gigi berlubang serta gigi bungsu yang tumbuhnya tidak normal. Pecatu sakit gigi lainnya ialah makanan yang terselip antara dua gigi infeksi gusi, hingga efek pemasangan kawat gigi. Mengutip Healthline, berikut bahan-bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk meredakan sakit gigi. Namun pastikan, penggunaan bahan ini atas persetujuan dokter bila kini Anda sedang hamil, menyusui, atau sensitif terhadap bahan herbal. 1. Air Garam Khasiat air garam untuk mengatasi sejumlah masalah pada mulut memang telah teruji sejak lama. Bahkan, sejumlah dokter merekomendasikan cara ini sebagai obat alami atasi sariawan. Cara membuat air garam ialah dengan mencampur setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Lalu, gunakan sebagai obat kumur alami. Air garam dapat menjadi disinfektan alami yang mengurangi jumlah kuman. Air garam juga mampu melonggarkan partikel makanan yang mungkin tersangkut di sela gigi yang menyebabkan gigi sakit. Selain itu, air garam juga dapat membantu mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan luka di mulut. 2. Kantong teh peppermint Setelah Anda menikmati segelas teh peppermint, jangan dulu membuang kantong teh bekas pakai. Sebab, kantong teh peppermint yang masih basah dapat menenangkan gusi yang bengkak. Untuk mendapatkan efek menenangkan yang lebih maksimal, masukkan kantong teh bekas pakai ke dalam freezer selama 5 menit. Lalu, ambil kantong teh yang basah dan dingin untuk dikompreskan ke bagian gusi yang bengkak atau sakit. 3. Bawang putih Bukan sekadar bumbu dapur, sejak ribuan tahun bawang putih sudah menjadi salah satu bahan herbal penyembuh gejala penyakit karena kemampuannya untuk membunuh bakteri. Pada mulut, mengunyah bawang putih segar atau mengoleskan pasta bawang putih dapat meredakan nyeri pada gusi sekaligus membuat plak menjadi lunak sehingga mudah dibersihkan. 4. Ekstrak Vanila Ekstrak vanila mengandung alkohol alami yang dapat membantu membunuh bakteri dan meredakan rasa sakit. Antioxidan pada vanila juga dapat membantu menyembuhkan radang gusi dengan lebih cepat. Untuk menggunakan ekstrak vanila, teteskan ekstrak pada bola kapas. Lalu, kompres pada gusi atau gigi yang sakit. 5. Minyak cengkeh Sama dengan ekstrak vanila, Anda bisa meneteskan minyak cengkeh ke bola kapas lalu aplikasikan pada gusi bengkak dan sakit. Cengkeh mengandung egenol yang merupakan antiseptik alami yang efektif mengurangi rasa sakit dan mengurangi peradangan. Rempah yang populer selama ratusan tahun ini, sejak lama menjadi salah satu obat alami untuk atasi sakit gigi. 6. Daun jambu biji Daun jambu biji memiliki sifat anti-inflammasi yang dapat membantu menyembuhkan luka. Serat pada daun juga mengandung antimikroba yang dapat menjadi antibiotik untuk membas mikuman di mulut. Untuk mendapat manfaat daun jambu, Anda bisa membersihkan selembar daun lalu dikunyah. Atau, tumbuk daun ini dan rebus sebentar di air panas untuk dijadikan obat kumur alami. 7. Rumput gandum Wiat grass Rumput gandum merupakan sejenis tanaman rumputan yang memiliki daun kecil, panjang, dan halus. Rumput ini memiliki hasiat anti-radang, di samping kandungan klorofilnya yang dapat melawan bakteri. Cara menyembuhkan sakit gigi dengan rumput gandum ialah dengan menjadikannya sebagai obat kumur. Anda bisa menghaluskannya bersama dengan air matang dan kemudian disaring. 8. Minyak time Rempah wangi ini memiliki sifat anti-bakteri dan antioksidan yang kuat untuk mengobati sakit gigi. Caranya, campur beberapa tetes minyak time dengan beberapa tetes air. Lalu, gunakan bola kapas untuk mengoleskan minyak kebagian gusi yang radang atau sakit. Anda juga bisa mencampurkan 5 tetes minyak ke dalam secangkir air hangat dan gunakan sebagai obat kumur. Bila cara mengobati sakit gigi tersebut tidak membuahkan hasil selama 2 hari pemakaian, atau Anda mengalami demam, gusi semakin merah, serta bau mulut yang parah, maka sebaiknya segera buat janji temu dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Semoga cepat sembuh sakit giginya ya. Amin.